Pig Jadi, Slumberland adalah sebutan untuk dunia mimpi yang dikunjungi oleh manusia saat mereka tertidur. Beberapa dari mereka tak ingat dengan mimpi yang mereka alami, namun ada juga segelintir orang yang menjadikan Slumberland sebagai dunia petualangan. Seperti halnya seorang gadis bernama Nemo. Ia ditemani oleh partner petualangannya mencoba menjelajahi Slumberland untuk menemukan sebuah mutiara ajaib. Eits, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Nemo yang tinggal di sebuah mercusuar bersama ayahnya. Setelah kematian ibunya, Nemo dan sang ayah tinggal berdua jauh dari keramaian. Sehari-hari, ayah Nemo bekerja sebagai penjaga laut, jadi tak heran ia sering bekerja saat malam dan kembali saat pagi. Mereka benar-benar menghabiskan waktu berdua, bermain piano bersama, memasak, dan makan berdua. Selain itu, sang ayah juga sering mengajarkan Nemo banyak hal, mulai dari cara membaca arah angin dan berbagai hal tentang mercusuar. Saat Nemo tidak bisa tidur, sang ayah biasanya menceritakan dongeng tentang petualangannya bersama dengan seseorang yang ia sebut dengan nama Flip. Dalam dongeng itu, ayah Nemo dan Flip adalah penjahat yang sering berburu harta karun bersama-sama. Suatu hari, ayah Nemo dan Flip pernah berburu mutiara ajaib, sebuah mutiara yang terletak di perairan paling berbahaya dan dipercaya bisa mengabulkan permintaan apapun. Sayangnya, ayah Nemo gagal dalam petualangan itu, karena ia dihempas oleh monster laut yang berbentuk seperti gurita hitam raksasa. Belum sempat menyelesaikan ceritanya, cerita dongeng itu harus terhenti, karena ayah Nemo mendapatkan panggilan darurat. Di tengah malam, Nemo yang sendirian tiba-tiba terbangun dan melihat seisi rumahnya sudah membeku. Perlahan ia turun ke bawah mencari sang ayah, namun yang ia lihat hanyalah badai dan ombak yang besar. Ombak itu pun membawa tubuh Nemo dan meruntuhkan mercusuar. Nemo berusaha meminta pertolongan, namun sebuah pusaran air menarik tubuhnya. Sesaat Nemo melihat ayahnya datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun sang ayah malah ditangkap oleh monster gurita. Untungnya semua itu hanyalah mimpi buruk. Nemo terbangun di pagi hari dan bersiap menyambut ke pulangan ayahnya. Ternyata mimpi buruk yang Nemo alami adalah sebuah pertanda. Pagi itu, rekan ayah Nemo yang bernama Carla datang dan menyampaikan bahwa ayah Nemo telah hilang dan dinyatakan tewas. Seketika Nemo merasa dunianya telah hancur, ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Carla pun menyampaikan pesan ayahnya yang menginginkan Nemo tinggal di kota bersama dengan pamannya, satu-satunya keluarga Nemo yang masih tersisa. Ia adalah paman Pilif, adik dari ayahnya Nemo. Sehari-hari, Pilif adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan gagang pintu. Kehadiran Nemo di kehidupannya juga bukan sesuatu yang mudah bagi Pilif. Selama ini ia selalu hidup sendiri, namun kini ia tiba-tiba harus membesarkan seorang anak perempuan. Pada malam harinya, Nemo lagi-lagi memasuki dunia mimpi. Semua itu terasa sangatlah nyata, bahkan boneka kesayangannya yang bernama Pig juga hidup dalam dunia itu. Yang paling mengejutkan, ranjang tempat tidur Nemo juga bisa bergerak. Ranjang itu kemudian berubah menjadi kendaraan yang akhirnya membawa Nemo kembali ke mercusuar. Sampai di sana nih, Nemo terkejut melihat adanya seseorang yang sedang mengobrak abrik kamar ayahnya. Ternyata orang itu adalah Flip, rekan penjahat yang selalu diceritakan oleh ayahnya setiap malam. Tak disangka semua cerita ayahnya selama ini bukan sekedar dongeng, melainkan sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam dunia mimpi. Flip bercerita bahwa Nemo saat ini sedang berada di dunia mimpi yang disebut dengan nama Slumberland. Nah, kedatangan Flip ke rumah Nemo adalah untuk mencari sebuah peta yang bisa menunjukkan jalan menuju tempat mutiara ajaib. Nemo berkata ia tidak tahu di mana peta itu. Namun, jika mutiara itu benar-benar bisa mengabulkan permintaan, Nemo ingin menggunakannya agar ia bisa bertemu lagi dengan sang ayah. Sayangnya, karena Nemo tidak tahu apa-apa, jadi ia pun akhirnya dilemparkan keluar jendela dan terbangun dari tidurnya. Kini Nemo akhirnya mengetahui rahasia tentang Slumberland. Ia berencana kembali ke sana agar ia bisa segera mewujudkan keinginannya. Kesokan harinya, Paman Pilif mengantar Nemo di hari pertama bersekolah. Di sana, Nemo berkenalan dengan seorang anak laki-laki bernama Jamal. Jamal berusaha berteman dengan Nemo, namun Nemo seperti menutup diri dari teman-temannya. Pada malam berikutnya, Pik membantu Nemo untuk menemukan peta yang ia cari. Pagi harinya, Nemo langsung menyiapkan segala keperluan untuk petualangan di Slumberland. Tak ingin menunggu malam, Nemo nekat tidur di sekolah dan ia pun mencari ruangan tersembunyi yang bisa ia jadikan sebagai tempat tidur. Setelah tertidur pulas, Nemo akhirnya tiba di Slumberland. Di sana, ia menunjukkan pada Flip bahwa ia telah menemukan peta yang ia cari. Awalnya, Flip sebenarnya tidak mau mengajak Nemo, namun karena Nemo memaksa, Flip pun akhirnya terpaksa mengajaknya. Sejak saat itulah, petualangan Flip dan Nemo di dunia Slumberland akhirnya dimulai. Dalam perjalanan, Flip bercerita bahwa di Slumberland terdapat polisi mimpi. Mereka bertugas untuk menangkap orang-orang seperti Flip yang sering mengacaukan mimpi orang lain. Nah, jika mereka tertangkap oleh polisi mimpi, maka mereka akan langsung dipenjara selama-lamanya. Setelah itu, mereka pun mulai berpindah dari satu pintu ke pintu yang lain, menikmati pesta dan berbaur dengan orang-orang lain di dalam mimpinya. Di sana, Flip bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya berdansa. Hal itu pun membuat Flip lupa tujuan awal mereka. Saat Nemo berusaha memanggil Flip, tiba-tiba tempat itu pun berubah menjadi gelap. Mereka pun berusaha kabur, namun seorang polisi mimpi bernama Green datang menghadang mereka. Saat itulah, monster gurita hitam akhirnya datang dan mengejar Nemo serta Flip. Mereka berdua pun berhasil kabur setelah melewati pintu berikutnya. Flip merasa heran bagaimana mimpi buruk bisa muncul di tempat itu. Dan Nemo menjawab bahwa ia pernah melihat monster itu di dalam mimpinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nemo adalah orang yang diincar oleh monster tersebut. Di dunia nyata, Paman Filip berusaha membuat Nemo bahagia. Ia membeli sebuah perahu untuk Nemo dan memasak makanan yang lezat. Namun Nemo tetap saja bersedih karena yang ia inginkan hanyalah ayahnya. Setelah kembali ke dunia mimpi, Flip dan Nemo kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu Nemo bertanya bagaimana Flip berada di dunia nyata. Flip menjawab ia tidak ingat bagaimana dirinya di dunia nyata. Karena ia sebenarnya sudah lama terjebak di sana. Selanjutnya, Flip dan Nemo menemukan pintu berikutnya di sebuah truk sampah. Saat sedang menaiki truk sampah itu, mereka lagi-lagi dikejar oleh Green. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya, truk yang mereka tumpangi jatuh ke dalam sungai. Dalam keadaan tenggelam, Nemo berusaha membuka pintu berikutnya karena monster Gurita lagi-lagi menemukan mereka. Beruntung saja, Nemo berhasil membuka pintu itu dan mereka pun sampai di sebuah toilet. Sudah terbebas dari monster Gurita, kini mereka kembali harus menghadapi Green. Green langsung mengeluarkan senjatanya dan menangkap mereka berdua. Green mengatakan ia sudah lama ingin menangkap Flip karena ia sudah merusak mimpi orang lain selama puluhan tahun. Namun meskipun begitu, Green juga merasa kasihan kepadanya. Karena walaupun Flip terlihat bahagia, namun nyatanya di dunia mimpi ia sangatlah kesepian dan sendirian. Jadi ternyata, bukannya Flip yang tidak mau pergi atau bangun dari mimpi. Melainkan, ia tidak bisa melakukan hal itu. Entah mengapa ia terjebak di sana selama puluhan tahun. Dan nanti saat ia bisa menemukan mutiara ajaib, ia hanya ingin terbangun. Setelah itu, Green membebaskan Nemo dan memintanya untuk berhenti mencari mutiara ajaib. Tidak ada yang namanya mutiara ajaib karena semua itu hanyalah mitos. Jika Nemo terus melanjutkan petualangan itu, maka monster Gurita akan selalu mengejarnya dan menghancurkannya di dunia mimpi. Saat Nemo terbangun, Paman Flip mengajaknya untuk menonton sebuah video. Video lama yang menunjukkan dirinya dan ayah Nemo ketika remaja. Tak disangka, Flip ternyata adalah wujud Paman Flip saat berada di dalam mimpi. Pantas saja, Paman Flip selalu berkata ia tidak pernah mengingat mimpinya karena selama ini ia terjebak di dalam dunia mimpi. Mengetahui hal itu, Nemo pun bergegas kembali ke dunia mimpi dan membebaskan Flip dari penjara. Di pintu selanjutnya, Flip dan Nemo sampai di bukit salju. Mereka kemudian menaiki burung raksasa yang mengantar mereka sampai ke pintu yang terakhir. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Laut Mimpi Buruk, tempat di mana mutiara ajaib tersimpan. Di sana, Nemo pun menceritakan semuanya pada Flip, bahwa ia adalah wujud mimpi dari pamannya. Di tengah pembicaraan itu, Nemo tiba-tiba terbangun. Ia rupanya ketahuan oleh guru karena sudah bolos sekolah dan tidur di ruangan tersembunyi. Paman Flip pun diberitahu tentang hal itu dan ia pun marah. Ia kecewa pada Nemo karena selama ini telah membohonginya. Nemo yang kesal akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke Mercusuar sendirian. Ia tidak peduli meskipun saat itu sedang hujan dan ombak sedang naik. Paman Filip yang terbangun memeriksa kamar Nemo dan tidak ada siapapun di sana. Ia pun khawatir dan meminta bantuan Carla untuk mencari Nemo. Di tengah perjalanan, Nemo pingsan setelah papan perahu menghantam kepalanya. Hal itu pun akhirnya membawa Nemo kembali ke dunia mimpi. Dalam dunia mimpi, Nemo berhasil menemukan lubang yang ayahnya temukan, di mana di balik lubang itu terdapat mutiara ajaib yang sangatlah banyak. Nemo meminta bantuan Pig untuk mengambilkan satu mutiara untuknya. Setelah mendapatkan mutiara itu, Nemo dikejar oleh monster Gurita. Untungnya, Flip datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Nemo. Mereka menggunakan helikopter dan kabur, namun monster itu terus mengejar mereka. Kini mereka harus bergega sampai ke Merchusuar, karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman bagi Nemo. Sesaat sebelum mereka sampai di Merchusuar, Nemo tiba-tiba merasa lemah. Yap, semua ini terjadi karena tubuhnya di dunia nyata sedang berada di ambang kematian. Flip yang melihatnya berusaha membantu Nemo, namun ia ternyata menjatuhkan mutiara ajaib. Saat Flip akan mengambil mutiara itu, ia tiba-tiba ditangkap oleh monster Gurita. Flip kemudian melemparkan mutiara ajaib dan menyuruh Nemo untuk segera pergi meninggalkannya. Namun, Nemo malah menggunakan mutiara itu untuk membangunkan Flip. Setelah puluhan tahun, jiwa Flip akhirnya kembali ke tubuh Paman Flip. Ia yang tahu Nemo sedang bahaya, Neka terjun ke laut untuk menyelamatkan tubuh Nemo. Di dalam mimpi, Nemo menemukan satu lagi mutiara ajaib di dalam tubuh Pik. Nemo kemudian menggunakan mutiara itu untuk bertemu lagi dengan ayahnya. Hal itu pun membuat Nemo sangat bahagia. Ia bermain bersama sang ayah dan menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Nemo berencana tidak ingin kemanapun dan hanya di sana bersama ayahnya. Tentu saja jika Nemo mengambil keputusan itu, tubuhnya di dunia nyata akan mati dan ia akan berada di sana untuk selama-lamanya. Namun sang ayah tidak ingin Nemo mengambil keputusan itu. Ia ingin Nemo kembali ke dunia nyata dan melanjutkan kehidupannya. Dengan berat hati, Nemo pun menuruti permintaan ayahnya dan pergi dari Slumberland. Setelah semua kejadian itu, Nemo dan Paman Flip menjadi lebih dekat satu sama lain. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, baik di dunia nyata dan juga di dunia Slumberland. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Slumberland. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!